maka fokus satu-satunya adalah ke pembudidayaan, lele mana ada lele di alam, udah gak ada, masih budidaya aja tuh, ikan mas gitu kan, nah itu lobster itu pada evolusi pergerakan ke arah pembudidayaan. Baik sahabat maritim, kita kembali lagi bersama PKS PL Podcast, Suara Pesisir dan Lautan kita, hari ini hadir Pak Irjal dan Mas Gustam, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan perikanan budidaya, aquaculture dan pokoknya intinya sekiputaran itulah, Pak Irjal ini dosen di EPIK ya Pak ya? EPIK, kemudian di PKS PL, Kepala Divisi, Marine and Saint Technopak, kemudian Mas Gustam, di PKS PL IPB, peneliti muda, luar biasa beliau banyak tulisan di media, menginspirasi kita semua sebagai anak muda nih untuk giat menulis, gurunya Pak Irjal. Oke Pak Irjal, ngomong-ngomong soal perikanan budidaya nih, kita punya meluas lautan yang cukup luas, punya panjang pantai yang cukup panjang nomor dua di dunia, selalu kita gadang-gadang terus, namun sampai saat ini kita masih kalah nih dengan, kita nomor dua ya Pak ya? Produksinya, nomor tiga. Nomor tiga? Iya, setelah China. China, kemudian India. Oh India? Iya, kita ketika. Saya taunya China, Indonesia Pak. Oh ternyata India, menyalip Indonesia. Bukan menyalip, memang dari dulu India di atas kita. Oh gitu? Iya, statistik sejak tahun beberapa waktu yang lalu hingga sekarang masih di bawah India. Masih di bawah India? Kalau boleh tahu, kira-kira masih ada peluang gak kita menjadi nomor satu atau menjadi lebih baik untuk diberikan budaya, kira-kira menurut Pak Irjal dari potensi yang ada ini? Iya, saya kira kita tidak boleh pesimis ya melihat situasi statistik seperti ini. Karena memang dari segi populasi penduduk, China dan India di atas kita. Tapi memang dari sumber daya alam, kita boleh diadu tuh dengan India. Nah kalau dengan China, mungkin luasan China lebih luas, punya daratannya dengan kita. Nah kalau kita berbicara pada perspektif optimisme gitu, kita mustinya bisa menyalip India, tapi mungkin mendekati China. Mendekati China? Iya. Karena memang dari sisi populasi penduduk, kemudian juga dari sejarah riwayat aqua kultur dunia itu, China lebih leading lah dibanding kita gitu ya. Kemudian kalau dengan Thailand, Vietnam? Mestinya kita jauh di atas mereka. Tapi ngomong-ngomong soal lobster, kita gimana tuh Pak dengan Vietnam? Nah ini yang beberapa waktu belakangan ini rame ini, Mas Gustam. Mas Gustam gimana, Mas Gustam ini? Banyak menulis nih ya. Gimana soal lobster di kita dengan, kok kita bisa kalah dengan Vietnam kan? Ya sebenarnya kalau Indonesia. Agak maju dekat dikit mas. Kalau Indonesia itu kan kayak gimana ya, lobster itu kan dikenalnya pas sudah ribut-ribut aja ya Pak ya. Sudah ribut sana, pari, segala macam itu, itu baru muncul tuh, ternyata lobster itu harganya fantastik. Nah, sedangkan di Vietnam sendiri itu, dia sudah fokus sekitar tahun 75. Sekitar tahun 75 dia sudah fokus. Dan metodenya pun mereka membangun dari nol, dari dasar. Artinya, keguletan masyarakat di Vietnam itu, dan tentunya ada potensi peluang pasar. Mereka unggul dalam hal lebih dekat dengan China. Pasarnya di China, Mas Gustam. Iya. Namun, di sisi lain, sistem budidaya yang mereka terapkan itu, itu mereka coba-coba juga. Mulai dari penculture, sistem tancap, mereka lihat pertumbuhan bagus. Tapi beberapa tahun kemudian, hancur. Artinya banyak penyakit, segala macam. Mereka coba lagi dengan sistem KJA. Tapi, menggunakan keramba tenggelam beberapa meter di dasar laut. Nah, itu akhirnya membuahkan hasil sampai sekarang. Dan, dunia pun mengakui kalau Vietnam itu satu-satunya negara yang berhasil dalam hal budidaya lobster di dunia. Dengan produksi pertahunnya, dulu mencapai 3.000 ton. Namun, karena penyakit, sekarang 1.500 ton. Mungkin Pak Erjel bisa cerita terkait. Terkait lobster itu, kebijakan lobster itu gimana, Pak? Kebijakannya, Pak? Apakah sudah mendukung atau perlu ada sesuatu yang disentuh? Iya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Gustam ya, secara teknis memang begitu. Nah, Vietnam itu lebih unggul pembudianya dibanding kita. Karena memang disana sumber daya lobster alamnya sudah menipis. Sehingga memang tumpuan satu-satunya untuk pengembangan produksi lobster negara mereka hanya melalui budidaya. Sementara di kita, hasil ditangkapannya masih cukup banyak ya, pakai tanda kutip. Sehingga masih ada harapan selain budidaya untuk mengejot produksi. Nah, ini lobster sebetulnya sedang mengalami evolusi seperti komoditas akuakultur yang sudah mantap lainnya. Jadi kalau sebuah komoditas akuakultur, ketika ketersediaan di alamnya sudah tidak ada, lobster itu pada evolusi pergerakan ke arah pembudidayaan. Nah, dan itu sangat spesifik lokasi. Kalau di Vietnam, ya ketersediaan di alamnya sudah kurang, orang sudah fokus pada budidayaan. Kita masih jadi 50-50. Nah, kakap juga di kita sebetulnya di alamnya masih ada. Tapi memang dengan budidaya produksi bisa lebih bisa diatur. Kapan mau panen, berapa yang bisa dipanen itu bisa diatur oleh pembudidayaan. Dan tidak mengenal musim gitu. Nah, tapi ketika kakap tangkapannya melimpah, nah kakap budidaya tertekan. Sehingga mungkin pada saat itu kinerja budidaya, kinerja bisnisnya ya menurun. Karena mungkin kakap tangkapan lebih murah dibandingkan dengan kakap budidaya. Dan juga masyarakat masih menganggap bahwa kualitas kakap hasil tangkapan, hasil alam, lebih bagus, lebih enak dibandingkan dengan budidaya. Nah, lobster mungkin akan mengarah ke situ. Tapi saat-saat juga ketika kakap alam juga sudah semakin sulit, permintaan juga terus meningkat, maka tidak ada jalan lain. Budidaya mesti terus. Nah, demikian juga lobster. Ketika lobster di alam sudah mulai menipis, kita akan seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Total football ya untuk pengembangan budidaya. Nah, terkait dengan regulasi, saya kira ini kan cukup hangat ya. Sejak 2016 dengan dikeluarkannya Permen nomor 56, tentang pengawalan lobster, kepiting, dan rajungan itu, maka saat itu juga pempudidayaan itu belum berkembang. Ya, kemudian juga penangkapan diatur yang hanya di atas 2 on. Dan padahal sesungguhnya kegiatan penangkapan di bawah 2 on itu sudah berlangsung dan memberikan dampak ekonomi terhadap perekonomian lokal masyarakat, pesisir itu. Nah, dengan adat urannya ini, orang akhirnya bermain di luar aturan, secara ilegal gitu ya. Nah, itu semua terus berlangsung. Dunia hitam ya Pak? Iya, terus berlangsung sampai sekarang juga. Walaupun berganti-ganti peraturan ya. Diganti dengan Permen nomor 20. Kemudian Permen nomor 17 ya. Nah, di Permen nomor 17, betul-betul berbeda dengan Permen nomor 20, ekspor baby lobster itu dilarang sama sekali. Ya, maksud pemerintah adalah supaya pengembangan perikanan lobster kita diarahkan ke budidaya. Jadi hasil tangkapan baby lobster masyarakat itu dipakai untuk pengembangan budaya. Hanya saja memang kapasitas budaya kita kan masih rendah. Sementara benih pada musim tertentu melimpah. Jadi, pasar mesti, pengusaha atau pelaku usaha mesti mencari saluran kan untuk melepas itu kan. Saluran yang paling mungkin adalah melalui penjelundupan. Melalui di luar hukum tadi itu gitu ya. Sehingga kan rada aneh juga ketika benih lobster melimpah, harga tetap tinggi. Karena apa? Karena memang tarikan pasar internasionalnya melalui jalan-jalan itu tetap tinggi. Dan yang tertekan pembudidaya juga. Pembudidaya tetap dipaksa. Kesulitan jadinya kan untuk mendapatkan itu. Dipaksa untuk membeli benih dengan harga yang mahal. Hasil hitungan saya itu, ya budaya lobster ya, saya dengan Mas Ustam itu, itu akan masuk kalau kita menggunakan baby lobster harga di bawah 8 ribu. Sekarang harganya? Bisa di atas itu. Bahkan pernah mencapai 28 ribu. Benar Mas Ustam? Benar. Artinya harga itu liar. Harga itu liar ya? Liar karena ya kita tahu kan kalau DBL ya tadi sudah dibilang sama Pak Yerzal kan benih-benih lobster ya. Itu kan permintaannya kan antara permintaan yang sesuai jalur artinya sah begitu kan. Sama permintaan yang ilegal. Nah yang terkadang kan ilegal ini kan enak nih. Artinya harga lebih tinggi. Gak kena apa-apa gitu kan. Gak kena pajak, segala macam. Namun di sisi lain, saya juga bingung nih Pak. Artinya misalnya kalau di kita harga BBL sedang melimpa. Taruh lah harga sekitar mungkin 8 ribu atau enggak 10 ribu untuk yang jenis lobster pasir. Nah sedangkan kalau untuk lobster mutiara kan dia bisa di atas itu. Sekitar 15 atau 20 ribu. Nah itu kan di ekspor ke Vietnam. Vietnam membeli di atas itu dong. Tapi mereka masih bisa gitu untuk budidaya. Nah itu kan gimana gitu? Kalau pasar internasional untuk labstore yang dewasa memang harganya tinggi ya? Tinggi karena memang suplai terbatas. Sementara permintaan terus meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.